Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Masih di event Olimpiade Catur 2022 Yang sekarang sudah memasuki atau menyelesaikan babak keempat tadi malam Dan tadi di kolom komentar ada kawan-kawan yang meminta untuk mengulas Game para pencatur dunia lainnya kawan Ambil contoh Abdus Satorov melawan Fabiano Caruana di babak keempat Caruana kalah kawan seperti yang kalian lihat disini Dia di kalahkan oleh Abdus Satorov dalam permainan endgame benteng versus benteng Yang saat itu permainannya sebetulnya dalam posisi remis Posisi yang seimbang Tapi Caruana melakukan langkah blunter kawan Terlalu materialistis ambil pion lawan Sehingga kesempatan menang didapatkan oleh Abdus Satorov Nanti kawan kalau setelah para pemain kita sudah banyak kita ulas Nanti tolong diingatkan lagi Kalau kalian menemukan game dari pemain utama dunia yang cukup bagus untuk kita ulas Cukup menarik Coba diingatkan nanti saya akan carikan gamenya Kita akan otak atik bersama gamenya kawan Tapi untuk sementara Seminggu ini Kita akan dahulukan permainan pemain-pemain kita Jarang-jarang kawan pemain kita ini kita sorot Karena setiap hari kita selalu ulas permainannya Pemain-pemain top dunia saja Oke kita lihat posisi para pemain kita kawan Apa hasil yang didapat di babak keempat Oh iya tadi sudah saya klik Kita searching sekarang Tim open kita atau tim pria kita bertemu dengan Rusenbrook tadi malam di babak keempat Menang kawan Tiga game menang Satu game berakhir remis Game remis itu didapat dari permainannya Noverendra Brias Moro Ini artinya Noverendra ini secara berturut-turut empat game berakhir remis semua Sedangkan sekarang posisi tim pria kita ini kawan Berada di posisi ke Coba kita lihat Kemarin ada di posisi ke-34 Ternyata naik satu peringkat ke posisi ke-33 Sekarang kita bergeser ke tim wanita kita Bertemu dengan tim Bangladesh kawan Dimana tim Bangladesh ini paling tinggi elo nya itu 2200an Yang dihadapi oleh Citra Dewi ini kawan Dan seperti yang kalian lihat Tim kita sangat perkasa Sabu bersih 4 game Dan tentu saja posisi Indonesia atau tim wanita kita ini Kayaknya sudah naik juga kawan Kemarin berada di posisi ke-26 Sekarang coba kita lihat Apakah naik Ya naik ke posisi 20 kawan Oke seperti biasanya untuk pagi ini Kita akan dahulukan game dari pemain wanita kita kawan Dan saya ambil permainannya Medina Aulia Wardah terlebih dahulu Nanti saya akan gabung sekaligus dengan satu gamenya pemain pria Yaitu Muhammad Ervan kawan Kebetulan dua game ini tidak terlalu panjang Jadi sekalian kita ulas langsung Kalau permainannya Iren kan sudah banyak kita ulas Jadi gantian biar semua pemain nanti tercover permainannya kawan Oke disini Medina Aulia berhadapan dengan Woman V The Master yang elo standarnya 2027 Sedangkan Medina punya 2374 Disini Medina Aulia pegang putih mengawali dengan pion E4 Anjum Nossin membalas dengan pion E5 Dan mereka bermain dengan pembukaan Rui Lopez Gajah B5 Hitam melanjutkan variasi pertahanan Kozio Atau Kozio Defense Kuda G ke E7 Tujuannya terlihat ini untuk mengantisipasi pertukaran dari putih kawan Nanti bisa dipukul balik oleh kuda Kudanya akan tetap menjaga pion pusatnya Dari ancaman kuda putih ini Medina melanjutkan rokade Kuda G6 sekarang diserang dengan pion D4 oleh Medina Terjadi pertukaran Dipukul balik oleh kuda Dan gajah C5 Serang kuda kawan Juga dengan tempo persiapan rokade Disini kuda ke F5 Rokade pendek oleh hitam juga Kuda C3 Melanjutkan pengembangan oleh Medina Disini pion A6 Gajah mundur ke D3 Langsung mundur ke peta E2 juga bagus kawan Ini untuk menghindari potensi sergapan dari dua kuda hitam Tapi Medina memilih dengan peta D3 Ya tentu untuk mendukung kudanya ke depan Dari ancaman pion yang bisa didorong maju Membuka ancaman terhadap kudanya Tapi tetap pion D6 dimainkan oleh Anjum Nosim Tapi terlihat akan merugikan Langsung melakukan pertukaran gajah terangnya dengan kuda disini Dan kuda ini cukup mengganggu memang posisinya Menteri putih bergerak ke H5 Langsung keluar kawan Sebelum mengeluarkan gajah gelap Stockfish menyarankan langsung menantang pertukaran gajah gelap disini Agar hitam juga tidak mempunyai kekuatan gajah gelap di diakonal ini Agar tidak mempunyai sniper lagi kawan Tapi ide dari Medina ini terlihat juga cukup bagus Langsung mempressure di depan raja hitam Ini secara psikologis juga bikin was-was bagi pemain Jadi konsentrasinya bikin buyar juga Tapi juga kembali kepada ketenangan para pemain Hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke pusat Kuda C ke E5 Ancam gajah terang Gajah mundur ke E2 Selanjutnya gajah E6 Disini raja bergeser ke H1 oleh Medina Menghindari pimpinan dari gajah gelap hitam Tujuannya jelas Ingin memainkan pion F ke depannya kawan Disini kuda mundur ke petak D7 Langsung menghindari potensi pion F4 kawan Dan Medina melanjutkan dengan gajah G5 Sergap menteri Diantisipasi dengan pion F6 Kalau mengantisipasi dengan kuda ke petak F6 Kemungkinan putih juga akan menarik mundur kawan Menterinya ke petak H3 ataupun ke petak F3 Kalau melakukan pertukaran semacam ini Akan merugikan bagi putih kawan Oke kembali ke langkahnya Hitam memilih dengan pion F6 Ini juga memberikan keleluasan bagi gajah bergerak nanti kawan Mempunyai diagonal yang bisa mempertahankan diri Apakah nanti mundur Ataupun naik lagi ke petak G6 Mempertahankan lajur G di depan rajanya ini Itulah maksud dari pion F6 ini Dengan tempo ancam gajah juga Gajah mundur ke D2 Selanjutnya kuda bergerak ke petak G5 Setelah tadi ditinggal saudaranya Malah ditempati lagi kawan Langkah yang bagus menurut Enjin adalah kuda ke petak E7 Langsung membuka tantangan pertukaran kuda yang cukup mengganggu ini kawan Kalau melakukan pertukaran sesama perwira yang sama Ya keseimbangan perwira akan didapat Tapi sekarang kuda ini memang cukup powerful posisinya Hitam memilih kuda G bergerak ke petak E5 Dan tentu saja putih mempunyai tempo untuk bermain dengan pionnya Pion F4 Di sini gajah F7 terlebih dahulu ancam menteri Menteri mundur ke petak H4 Berada di petak gelap Mundur langsung ke petak H3 juga bagus Tak ada masalah Dua-duanya ini memang dua pilihan terbaik Dan dibalas dengan langkah kuda mundur ke petak C6 Coba lihat sekarang posisi kuda ini Saat ada kuda putih yang cukup memberikan ancaman Benteng putih pun siap diangkat Memberikan dukungan bagi menteri Dua perwiranya ini berada di sayap menteri kawan Jadi sekarang posisi pertahanan hitam hanya dijaga oleh gajah terang, benteng, menteri pun Ya butuh tempo untuk berada di depan rajanya untuk membackup Langsung saja dimanfaatkan oleh Medina angkat benteng F3 Sekarang pion B5 dimainkan Jelas benteng H3 Benteng H3 ini kalau menurut hitung-hitungan engine tidak terlalu kuat kawan Ada trik yang bisa dilakukan oleh putih dengan benteng di lajur G seperti ini kawan Kalau ancaman ini diantisipasi dengan pion didorong maju Ancamannya dua langkah skagmat kawan Karena pion tidak akan berani pukul kuda Dan menteri sudah mendapatkan dukungan dari kuda di langkah berikutnya Skagmat yang sudah tidak bisa diantisipasi Kalau disini diantisipasi dengan langkah gajah G6 Simple kalian sikat saja pion G7 Kalau diambil oleh raja Ya pion ini didorong maju Kalian mendapatkan lagi perwira kalian Posisi hitam malah lebih cepat kolaps Oke kita kembali ke langkah aslinya Benteng H3 langsung direct ancaman skagmat Diantisipasi gajah G6 dan gajah H5 Menantang pertukaran gajah terangkawan Gajah tadi cukup ke peta G4 merupakan pilihan terbaik versi Stockfish Disini hitam melanjutkan pertukaran atau eliminasi kuda yang sangat-sangat mengganggu di peta F5 Dipukul balik oleh pion E Selanjutnya adalah pion H6 Disini gajah ditarik mundur ke F3 Memberikan pimpinan pada kuda terhadap bentengnya kawan Hitam merespon dengan langkah kuda D4 Pilihan terbaik merelakan pertukaran perwira semacam ini kawan Kalau disini kuda yang bergerak ke peta B8 ini akan cukup defensif Sangat pasif Ini akan memberikan keluasan bagi putih untuk melangkah Anggap contoh disini melakukan skag terlebih dahulu kawan Setelah raja bergeser Menteri juga akan siap digeser menuju ke peta G6 Kalaupun menteri hitam ini mencoba atau kuda yang mengantisipasi peta ini dan ancam gajah disini kawan Disini kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah langsung Ambil benteng dan sekarang benteng malah didapat secara cuma-cuma oleh putih kawan Oke kita kembali ke langkah aslinya Atau tadi kalau menteri yang keluar ya cukup benteng keluar ke E1 Karena ada dukungan gajah tak ada masalah juga ancam menteri yang ada di peta ini Oke lanjut ke langkah aslinya saja Kuda D4 dipilih oleh hitam Dan disini Medina langsung bertukar gajah pukul benteng Dipukul balik oleh menteri Selanjutnya menteri G4 Jelas ingin menuju peta ini kawan Disini raja bergeser ke H8 Langkah yang kurang akurat Stockfish menyarankan dengan pion B4 Coba kita ulangi saja variasi ini kawan Kalaupun sekarang pion B4 dimainkan ancam kuda Kalau putih tetap nekat ambil pion H6 Langkah terbaik ya ini kuda menghindar kawan Kepetak E2 terlebih dahulu untuk melakukan tangan-tangan pertukaran kuda Tapi kalau langsung ambil pion ini Percuma kalian akan kehilang kuda kawan Dan permainan akan kembali setara atau seimbang Raja H8 dipilih oleh hitam Selanjutnya benteng ini keluar ke lajur E Untuk antisipasi pergerakan menteri ataupun benteng disini Langsung ditantang benteng E8 Ditolak oleh Medina Diblokado oleh benteng E3 Disini terjadi pertukaran benteng oleh hitam Dipukul balik oleh benteng putih oleh Medina Selanjutnya menteri D8 Dan menteri putih G6 Ini sudah membuat hitam menyerah di langkah ke-27 ini Ancamannya jelas Menteri ini bertujuan untuk mem-backup bentengnya Menuju peta E8 Dan ancaman skat garbuan terhadap menteri Dan tentu saja ini sangat sulit untuk diantisipasi kawan Tidak ada cara lagi untuk mengantisipasi pergerakan benteng ini Silahkan kalian otak atik sendiri Jelas sudah bahwa menteri ini akan tewas di langkah berikutnya Ya satu-satunya cara mungkin kalian akan melakukan pengorbanan kuda disini kawan Kalau tidak ingin menteri tewas Tapi ya setelah itu kuda kalian akan tewas kawan Dan kalian akan kalah jumlah perwira Oleh karena itu saat menteri ini sudah bergerak ke peta G6 ini Hitam menyerah Apalagi kontrol waktunya juga sudah mepet kawan 1 menitan Sedangkan tambahan kontrol waktu masih cukup panjang Sangat berat untuk berpikir dalam posisi tertekan Apalagi kontrol waktu juga sudah mulai habis Oke kita bergeser ke papan yang lain Ke permainannya pemain pria kita Kita pilih permainannya Muhammad Ervan di babak keempat kawan Bertemu dengan pemain wanita bukan pemain pria Padahal ini adalah kategori open Kategori open bisa diisi pemain pria atau wanita kawan Bebas Ya terserah timnya mau menurunkan pria atau wanita Kebetulan yang diturunkan untuk melawan Muhammad Ervan ini adalah Pemain wanita Women International Master Stel Anthony Fiona Kalau tidak salah Fiona ini merupakan salah satu host yang ada di channelnya Chess.com kawan Yang sering memberikan ulasan di Rapid Chess Championship Yang setiap hari Sabtu dan Minggu Oke langsung ke permainannya Disini lawan Ervan ini mempunyai elo 2-2-18 Ada perbedaan dengan punya Ervan Sekitar 200 poin Ervan mengawali dengan pion E4 Dan kita temui permainan Rui Lopez lagi Gajah B5 Pion A6 Morphe Defense Gajah A4 Kuda F6 Mereka melanjutkan langkah-langkah di mainline kawan Morphe Defense Pion B5 Gajah B3 Gajah C5 Ini adalah variasi Columbus dari Morphe Defense Pion C3 jelas untuk dukungan pion pusat Ataupun mencegah pergerakan pion hitam Dilajur B kawan Dan dilanjut dengan pion D6 Langsung digebrak dengan pion D4 Gajah mundur ke B6 Ervan mendorong pion A4-nya Mencoba mengejar gajah Atau menantang pertukaran pion disini kawan Tantangan ditolak Kalau diterima ya masih bisa dipukul balik Dengan gajah dan posisi gajah Dalam posisi yang bagus Mempressor kuda ini Ancamannya disini nanti kawan Oke tantangan ditolak Hitam melangkah dengan benteng B8 Yang paling kuat adalah gajah B7 kawan Tapi benteng B8 dipilih Pion didorong lagi ke A5 Gajah mundur ke A7 Selanjutnya pion H3 Jelas kontrol petak G4 Juga memberikan keleluasan bagi raja bergerak kawan Disini hitam rokade Gajah E3 Untuk mengimbangi diagonal gelap Benteng A8 kembali Dijab dengan langkah pengembangan kuda B ke D2 Disini pion H6 Selanjutnya benteng E1 Lanjut Ervan Kedua pemain masih menyusun bangunan permainan kawan Benteng E8 Gajah C2 Dan disini terbuka permainan di petak pusat Didahulai oleh hitam pion E Pukul pion D4 Dipukul balik oleh pion C Selanjutnya gajah D7 Inilah yang menjadi pembeda pergerakan dari hitam Yang merupakan langkah tidak akurat Stockfish menyarankan kuda ke petak B4 Kawan sergap gajah terang putih ini Ya kalau gajah ini digeser ke petak ini kawan Ke petak B3 Bisa kalian jawab dengan pion C5 Yang biasa dilakukan dalam permainan Rui Lopez Setelah pergerakan kuda ancam gajah Ya biasanya diikuti dengan pion C5 seperti ini Gajah D7 dipilih oleh Fiona Gajah mundur ke B1 Menghindari potensi serangan Dijar dengan kuda ke E7 Persiapan manuver ataupun persiapan pion C5 Disini kuda ke F1 Kuda G6 Kuda G3 Dan pion C5 Sekarang baru dimainkan Ervan menolak tantangan bermain dengan menteri C2 Incaranya adalah pion H6 Jelas jika ada kesempatan melakukan pengorbanan mungkin Dibalas dengan langkah pertukaran pion C Pukul pion D4 Dipukul balik oleh gajah Disini gajah terang C6 Menolak juga langkah pertukaran gajah Lebih memilih menekan pion E4 Pion E4 masih cukup kuat Dengan dukungan 3 perwira sekaligus Tak ada masalah Disini Ervan menggeser menteri C3 Ancam gajah terang Didahuli pertukaran oleh hitam gajah Pukul gajah D4 Dipukul balik menggunakan kuda Kalau sekarang tadi memilih untuk ambil gajah terang ini Hitam juga akan melanjutkan Seperti ini kawan Ambil pion yang ada di petak B2 Ataupun ditarik mundur ke petak C5 kawan Jadi cukup merugikan bagi Ervan Jadi Ervan pukul balik gajah Tapi tidak menggunakan menteri Melainkan dengan kuda Artinya double attack sekarang pada gajah di petak terang C5 Atau potensi berikutnya Kuda ini juga siap manuver ke petak F5 Yang cukup strategis sama halnya langkah yang dipilih oleh Medina tadi Menempatkan dua kudanya di petak Maksud saya kudanya di petak F5 Gajah ditarik mundur ke B7 Langkah yang kuat adalah ke petak D7 Ke petak B7 dipilih oleh Fiona Dan selanjutnya kuda D ke F5 Dan posisi kuda ini sudah strategis posisinya sekarang Hitam membalas dengan pion D5 Menantang pertukaran pion Nanti mungkin terjadi pertukaran benteng juga selanjutnya Dan disini tidak dilatani oleh Ervan kawan Dia menemukan langkah-langkah brilian pengorbanan kuda Pukul pion G7 Apa yang terjadi? Jika diambil oleh raja Hitam tidak berani ambil kawan Tapi ambil kuda ini merupakan pilihan terbaik juga Hitam melanjutkan dengan pion D4 Untuk memblokade diagonal ini kawan Dan disini Ervan melangkah menteri ke petak D2 Incar pion ini dengan dukungan kuda Oh iya tadi belum saya sempat jelaskan Kenapa raja hitam tidak berani ambil kuda ini Ancamannya adalah kuda GH5 Karena posisi kuda F6 ini kena pin Jadi dia tidak bisa ambil kuda ini Kuda putih tidak perlu melakukan skak di petak F5 kawan Untuk mendapatkan perwira hitam ini kembali Agar jumlah perwira kembali setara Setelah raja bergeser Ya kuda akan pukul kuda Pion D4 dimainkan Blokade diagonal ini kawan Agar juga putih tidak mempunyai kesempatan Untuk ambil benteng ini Ya menteri bergeser ke petak F3 Jaga kuda terhadap ancaman menteri Posisi putih masih bagus Oleh karena itulah mungkin dia langsung memainkan pion D4 Dan disini Ervan tadi Menteri D5 Incar pion ini Barulah raja berani ambil kuda Kuda F5 skak Raja mundur ke G8 Disini menteri ambil pion Melakukan ancaman skak mat disini Kuda bergerak ke petak H5 Melakukan pengorbanan kuda kawan Dan kembali sekarang Posisi jumlah perwira Kembali seimbang Putih berhasil mendapatkan Satu perwira Dan ini memberikan tempo bagi hitam Melakukan pergerakan Menteri F6 Jaga petak G7 Tapi Ervan belum berhenti disini kawan Dia mempunyai kesempatan Angkat benteng A3 nya Bersiap untuk digeser Selanjutnya benteng E5 Benteng G3 jelas kawan Disini benteng A ke E8 Disini gajah A2 sudah membuat Fiona Menyerah di langkah ke 32 Ciamik kawan permainannya Pemain asal Jawa Timur ini Mohamad Ervan Tadi ada tambahan komentar dari kawan-kawan Di kolom komentar Ervan ini pemain asal Pro Polingko Jujur saja admin ini belum tahu juga Domisili asli dari Mohamad Ervan ini kawan Oke kita ke atas papan lagi Kenapa hitam menyerah pada posisi ini kawan Ancamannya jelas kawan Ancaman jelas adalah benteng akan sikat kuda Di langkah berikutnya Sudah sulit untuk dihindari lagi Kalaupun disini raja ini mencoba bergeser Untuk menghindari pimpinan dari benteng hitam Ya menteri bisa bergerak kesini Empat langkah skak mat juga disini kawan Dan disini raja akan kembali kesini kawan Karena disini peta sudah dijaga oleh kuda Memaksa raja bergeser lagi Barulah disini benteng sikat kuda Karena posisi raja kembali kena pin Jadi tidak akan berani untuk pion ambil Atau tidak bisa bukan tidak berani Tidak boleh untuk ambil benteng Karena ini adalah langkah ilegal Engine pun ataupun papan digital pun Tidak bisa melakukan pergerakan Pion ambil benteng ini kawan Terpaksa menteri yang ambil Diambil lagi oleh menteri Terserah kalian melangkah ke petak-petak gelap yang mana Skak mat di langkah berikutnya Oke kita kembali ke langkah aslinya Kita coba cek satu variasi lagi Setelah gajah A2 ini Kira-kira langkah terbaik apa Kalau memblok kadenya dengan gajah Di petak D5 ini berharap diambil oleh pion kawan Maka nanti benteng bisa pukul benteng Dengan tim bus skak Disini gajah ini akan tetap pukul gajah Kalau diambil oleh benteng disini Maka selanjutnya kuda ke petak H6 Terlebih dahulu skak Dan nanti menteri yang akan ambil benteng Raja G7 Menteri ambil benteng Kalau kalian ambil kuda disini Memang terlihat dua perwira masih didapat oleh hitam Tapi kualitasnya kalah kawan Disini benteng akan digeser ke F3 Ancam menteri terlebih dahulu Dan pion yang ada di belakang Memang cukup jauh dari ancaman skak mat Dengan langkah-langkah presisi seperti ini kawan Dengan variasi gajah tadi bergerak kesini Akan menghasilkan hanya keunggulan kualitas perwira saja Dari putih Tapi tetap saja kekuatan benteng dengan dukungan menteri Dengan posisi raja yang semakin terbuka Akan memberikan keuntungan bagi putih Saya tidak akan melanjutkan lagi langkah-langkahnya kawan Sudah terlihat posisi hitam Atau raja hitam ini Sudah benar-benar kolaps Apalagi kalah kualitas perwira disini Itulah kawan Dua game dari pemain-pemain kita Yang berlagak di Olimpiade Jatur 2022 di babak keempat Melawan Lusenbrook Pemain pria kita menang Dan melawan Bangladesh Pemain wanita kita menang Semoga permainan dari kedua pemain ini Bisa menghibur kalian Dan mungkin nanti sore Coba kita akan lihat kawan Aksi-aksi para Grandmaster Setelah pagi ini kita ulas dua game dari pemain kita Sore nantilah Coba kita akan lihat Game-game yang menarik lainnya Kita coba cari game yang tidak terlalu panjang kawan Biasanya Super-Super Grandmaster itu Gamenya cukup-cukup panjang Beda dengan permain yang levelnya agak Agak rendah Biasanya banyak melakukan langkah yang tidak presisi Sehingga hasilnya pendek-pendek seperti ini Apalagi posisi elo ratingnya Perbedaannya cukup jomplang Pasti permainannya biasanya kebanyakan Biasanya Tidak semua sih Kebanyakan permainannya akan pendek-pendek seperti ini Oke kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb